Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel youtube aku, Yaitan Avan Gizmaab Jadi kali ini udah sedikit kembali ke awal Karena aku udah jarang banget dekor-dekor lagi Jadi sebenernya kamar ini tuh jarang banget aku tempati Jadi aku bakalan ngedekor kamar ini Cuman aku bakalan DIY-in beberapa barang dulu Nah seperti yang disini Ini sebenernya lemarinya udah gak pake lagi Tapi aku pengen fungsiin lemari ini biar kepake gitu Jadi aku bakalan DIY lemari kuno jadi lebih estetik atau minimalis gitu warnanya Dan aku bakalan ngecat juga untuk bagian pintu Karena belum ngecat sama sekali Jadi masih kayak kalinya asli gitu Sikutin terus gimana hasilnya Dan nanti aku bakalan juga nge-share ke kalian semua Gimana cara aku ngedekor bagian dinding-dinding aku yang ada disini Saya ikutin terus ya Lemari yang aku bilang tadi Jadi sebenernya lemarinya gak kepake Ini lemari aku banget udah lama Ini juga ada ininya tuh Nah aku pengen banget pake ini Karena Kayaknya Kalau misalnya aku ganti Cetnya gitu bakalan lebih estetik gitu Jadi aku bakalan DIY lemari kuno ini Bakalan jadi Lemari yang lebih estetik Estetik dan juga minimalis gitu Nah terus hari ini aku juga bakalan ngecat ini Jadi ini kan kayak kayu masih kayu biasa gitu Jadi aku bakalan ngecat ini jadi warna putih gitu Sama kayak lemari ini gitu Nah disini aku udah beli alat dan bahannya Aku pertama Udah beli si tinernya Biar nyamporin ke cat kayu Yang dari Avian Sama si Nih Kuasnya gitu Aku beli yang 2 inci gitu So Langsung aja kita Kerjain Oke guys Jadi aku mau bersihin Nomornya dulu Tapi udah aku bersihin Cuman Mastiin lagi Biar nanti pasti cat Oke guys Jadi aku mulainya itu Dari Ngelap-ngelap dulu Terus aku aduk-aduk Catnya dengan Tinar Terus Aku cat deh Bagian atasnya dulu Baru bagian kanan dan kirinya Ini aku Cat Arahnya tuh ke atas bawah Kalau bagian samping Jadi harus searah gitu Terus aku tambahin Tinar lagi Karena kayak dia Terlalu kental gitu Aku aduk-aduk lagi Biar agak sedikit encer Jadi agak enak gitu Kalau ngecat Terus aku Cat lagi di bagian mejanya itu Harus searah ya guys Tapi kadang-kadang Aku juga gak searah Aku tambah-tinar lagi Ini karena udah agak kental Ini aku ngaduknya Pake kayu aja Aku patahin kayu Di belakang rumah Terus aku cat lagi Ayo-ayo-ayo Semangat Aku semangat banget ya Ngecat ya Ini selesainya Kalau gak salah Dua hari Karena aku ngecat Pintunya itu Ngelanjutinnya besok Jadi Pintunya sih yang lama Kalau lemarinya Cuman Gak sampai setengah hari Udah selesai Susah ini aku cat bagian atasnya Terus-terus Terus-terus aku cat terus Ayo-ayo Semangat Ini lawan arah ya guys Aduh Ini udah selesai Ini yang kotak-kotak tiga Ini aku cat Cuman di bagian bawah Dari Mejanya itu Gak terlalu Aku cat Full banget Karena Dia agak ngeresap juga Chatnya Jadi aku gak mau Habisin chat banget Disitu yang penting Udah rapi aja lah Terus ini muka aku Serius banget ya guys Hehehe Abaikan ya Aduh udah keringatan nih Ini aku rapiin dulu Di sebelah kanan dan kirinya Pokoknya aku cat Di bagian dalamnya Aku cat Terus lanjut aku cat lagi Sampai rapi Di bagian atasnya itu juga Pinggir-pinggir juga Terus ini lanjut Aku bagian mejanya Ini Cuman karena agak kecapean ya Bungku-bungku terus Akhirnya Ya Itu deh Pokoknya aku gak searah lagi Karena udah capek banget tuh Langsung Ganti arah Hehehe Langsung duduk deh Yang penting di chat aja Sampai Bener-bener rapi Terus Cat-cat-cat-cat Terus Semangat-semangat Ya aku tambah thinner lagi Karena udah agak kental Dan susah untuk Ngechatnya Terus aku chat lagi Ini aku chat bagian list Yang di atasnya itu Sampai rapi Nah karena udah selesai Jadi aku lanjut Untuk ke Pintu Kenapa tadi aku Gak lanjutin yang video tadi Karena kepotong Karena baterainya habis So langsung aja ya guys Aku bersihin dulu tadi Pintunya Pake sapu Biar debu-debunya ilang Terus aku chat lah Mulai bagian tengah ini Searah yang tegak-tegak Yang miring-miring Aku chatnya Terus aku rapiin terus Aku chat terus Sambil duduk ya guys Karena capek Terus aku tegak lagi Berist chat lagi Duduk lagi Aku chat lagi Di bagian bawahnya Nanti hasilnya bakal rapi Kau guys Tenang aja Terus aku chat-chat-chat terus Chat lagi Chat terus Bagian bawahnya lagi Eh tiba-tiba mati lampu Ini guys Sudah udah kepanasan lagi Akhirnya aku ganti tempat Aku bagian depannya Jadi aku chat Bagian depannya Dan ini lumayan lama Karena Memang aku Pintunya agak Baru di chat pertama Jadi agak ngeresap terus Chatnya Ini meja yang tadi Tuh Sekarang udah kayak Lebih Mencilat gitu Tuh Udah selesai Kalau ini Aku gak perlu lagi Untuk nge-chat ulang lagi Tapi kalau Yang pintu tadi Harus Karena dia Belum pernah di-chatkan Kalau ini memang Dasarnya udah Ada pernah di-chat gitu Guys Jadi ini udah selesai Tuh Ya Ini baru Hasil yang pertama Kayak baru Selama kali di-chat Nanti bakal aku chat lagi Besok Dan ini dia hasilnya Jadi ini aku Kasih kayak tulisan Assalamualaikum gitu Nanti aku bakalan Nanda vlognya juga So ikutin terus Dekor aku ya Dekor kamar aku Pokoknya aku suka So hai guys Itu dia Video aku Gimana cara aku Buat Nubah Lemari yang gak Kepake Jadi kepake Dan tungguin aja Nanti bakal ada Video-video aku Tentang DIY Dekor Setiap harisan Dengan kamis ya Jangan lupa Ditunggu Dan jangan lupa juga Dislike Comment And subscribe Video ini So thank you For watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa